Intro Sahabat Alkitab, renungan kita berjudul Sumpah dan Doa untuk Orang Sakit Yakobus 5 ayat 12-20 Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain, Jika ya, hendaklah kamu katakan ya Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak Supaya kamu jangan kena hukuman Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu Dan Tuhan akan membangunkan dia dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa Sahabat Alkitab, kita biasa melihat orang yang sakit tubuhnya Saat ini, kita diingatkan untuk melihat orang yang sakit imannya Sekali lagi, sakit imannya Tertulis dalam ayat 19-20 Orang yang sakit imannya perbuatannya akan menyimpang dari kebenaran Mereka hidup berdosa Jalannya sesat Banyak orang tidak senang bergaul dengan orang tersebut Namun hari ini, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang yang sakit imannya tersebut Jadi, perkatakan hal-hal yang baik yang membangkitkan imannya Janganlah hapus dirinya dari ingatan kita Saling mengaku dosa dan saling mendoakan adalah hal yang perlu kita lakukan Kitalah yang perlu ambil langkah ini untuk mengakui ketidaksempurnaan kita Mengaku dosa Saling mendoakan Tunjukkanlah kepadanya bahwa kita mengalami pergumulan iman yang sama Dan dia tidak sendirian Kita percaya bahwa kehendak Allah adalah setiap orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat dan diselamatkan Jiwa orang tersebut diselamatkan dari maut Dan iman yang sakit tersebut dicegah dari penyebaran kepada orang-orang lain Tuhan Yesus menyertai kita semua Terima kasih telah menonton!